Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2007 dengan judul Diary of the Dead. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu George Romero, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris yang berasal di Amerika Serikat, antara lain Todd William Solder sebagai Brody, Michelle Morgan sebagai Debra, lalu juga ada Joshua Closs sebagai Jason. Memiliki alur cerita yang begitu menarik karena mengusung tema perekaman film secara mandiri seolah-olah kisah nyata, film ini berkisah tentang sekelompok mahasiswa dan seorang profesor kini seketika terjebak dalam situasi mencekam saat mereka hendak membuat sebuah film tentang mayat hidup di hutan. Bukannya berjalan dengan lancar, justru hal ini berjalan berkebalikan karena apa yang mereka harapkan di dalam naskah nyatanya terjadi di kehidupan nyata mereka saat ini ketika sebuah wabah menyebar dengan cepat. Hal itu pun membuat satu persatu dari mereka mulai diburu oleh para zombie yang telah menyebar di seluruh penjuru bumi. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton! Film Dibuka dengan memperlihatkan sebuah rekaman berita yang dilarang tayang, namun secara diam-diam tayangan ini pun ditemukan oleh seorang kameramen ke internet di mana berita itu menyiarkan sebuah tragedi yang menimpa keluarga imigran yang mana seorang pria telah menghabisi dirinya setelah dia menghabisi istri dan juga anaknya. Namun sial, ketika proses evakuasi terjadi, tiba-tiba di tengah rekaman itu, para mayat mulai bergerak dan bangkit lalu menyerang petugas medis. Tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai yang terjadi, yang jelas sosok zombie yang tampak kuat mulai menyerang para warga sekitar termasuk dengan sang reporter dalam rekaman. Beralih ke area berbeda, tepatnya di waktu terkini terlihat seorang wanita yang tengah ditangkap oleh sosok mumi, yang mana rupa-rupanya itu adalah sebuah proses membuatan film oleh beberapa mahasiswa studi film. Namun dalam proses yang terjadi, Jason selaku kameramen sekaligus sutradera pun tampaknya memprotes prosesi syuting karena gerakan mumi yang Radley lakukan tidak begitu alami, sehingga ia pun mengarahkan mereka untuk profesional agar film yang mereka buat ini terkesan horor tanpa ada unsur dibuat-buat. Agar tetapi di tengah itu, salah satu dari mereka tampaknya mengarahkan kelompok untuk berkumpul, tak kalah mendengar sesuatu yang dikabarkan di berita di mana berita itu membawakan sebuah tragedi, kejadian orang mati yang hidup kembali, kemudian menyerang orang, bahkan kejadian itu pun bukan hanya ada di satu titik, melainkan telah terjadi di enam kejadian yang sama seperti itu. Apalagi hal itu pun ditambah mencekam, tak kalah terdengarlah suara jeritan dari kejauhan. Hal ini pun memancing Radley yang merasa ketakutan pun memutuskan untuk pergi dan diikuti oleh Frenstein. Sementara yang lainnya, memutuskan untuk bermalam di kamper van karena belum menuntaskan prosesi syuting hari ini. Berbeda dengan Jason, yang kini memutuskan untuk pergi menemui Debra yang saat ini tengah berada di sebuah asrama mahasiswi, di sana terlihat suasana benar-benar sudah sangat berantakan, bahkan-bahkan Jason pun dibuat terkejut ketika ia bertemu dengan seorang penjara dari sebuah ruangan, namun belum sempat berbicara panjang lebar. Ia terlebih dahulu disambangi oleh Debra yang terlihat begitu sangat ketakutan, di mana menurut Debra bahwa sejak satu jam yang lalu dia tak bisa menghubungi kedua orang tua serta adik, sehingga dia meminta Jason untuk mengantarkannya tanpa menjelaskan apa yang tengah terjadi di area sini. Beberapa waktu kemudian, kelompok Debra yaitu Tony, Mary, Elliot, Tracy, Gordo, serta profesor mereka bernama Andrew, kini terlihat tengah dalam perjalanan yang juga mendapatkan penjelasan dari sebuah berita yang menjelaskan mengenai kejadian yang terjadi, itu dikarenakan sebuah virus. Namun di saat mereka sampai di sebuah tempat yang terlihat cukup sunyi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang telah mengalami kecelakaan, dan bersamaan dengan itulah muncullah seorang polisi dengan wujud mengerikan karena telah terbakar berjalan ke area mereka. Hal itu pun memacu mereka yang tidak percaya tentang apa yang terjadi kini mulai buka mata, karena memang benar mayat-mayat kini hidup kembali, apalagi ketika diperjelas di perjalanan mereka harus menabrak beberapa zombie yang hendak menyerang. Setelah cukup jauh pergi dari tempat kejadian, Mary yang rupanya bersalah akibat menabrak beberapa zombie yang ia asumsikan manusia mulai putus asa, bahkan ketika mereka menepi, Mary yang tidak bisa memaafkan diri memilih mengakhiri diri, namun akibat penembakan yang kurang tepat. Mary masih bisa diselamatkan, namun mereka harus bergerak cepat pergi ke area rumah sakit untuk memberikan sebuah pertolongan yang dapat mereka lakukan. Agar tetapi bukannya mendapatkan pertolongan cepat, keadaan rumah sakit yang rupanya telah porak-poranda memacu mereka yang bingung, mulai mencari keberadaan dokter serta suster yang tidak mereka temukan keberadaannya. Selah kejadian singkat mengerikan terjadi, di saat hendak pergi mencari sejumlah bantuan lainnya, Jason memutuskan untuk berpisah karena memilih mengisi daya kamera, dengan asumsi jikalau ia akan menjaga Mary untuk tinggal selagi mereka mencari pertolongan. Namun tiba-tiba dari ruangan lain terdengarlah suara teriakan, dengan diikuti oleh suara tembakan, namun Jason yang memang berniat merekam semua kejadian pun tak ingin meninggalkan kameranya begitu saja, hingga telah lama kemudian muncullah Debra yang membawa kamera lain. Sambil mengarahkan kamera itu pada Jason, Debra menanyakan bagaimana rasanya merekam orang lain, sementara orang-orang yang berada di sekitarnya memerlukan sebuah bantuan. Dan di saat yang bersamaan, pasien yang tergigit zombie pun mulai bangkit. Namun Gordo yang kini datang dengan cepat langsung menghabisi, bukan hanya itu, Mary yang diketahui tidak tergigit ataupun terkena cakaran dari orang terinfeksi pun, tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie. Berhubung di sini Gordo tidak sanggup melakukannya, bahkan Andrew pun memutuskan untuk menghabisi, lalu mengarahkan mereka untuk pergi. Namun sial sebuah kejadian cepat kini terjadi, ketika tiba-tiba datanglah sesosok zombie yang langsung menyerang Gordo, sementara Jason hanya bisa merekam di saat Elliot tengah berusaha menghabisi zombie itu. Keesokan paginya setelah menguburkan Mary, Tracy pun meminta waktu agar Tony tak segera menghabiskan zombie itu. Karena di sini dia berharap bahwa kekasihnya itu tidak berubah menjadi zombie. Beberapa waktu menunggu, rupanya Gordo pun berubah menjadi zombie, sehingga Tracy mau tidak mau harus menghabisinya walau itu sangat berat. Lalu setelahnya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dimana di perjalanan tersebut rupanya mobil mereka mogok. Dan ketika mereka berusaha mengunjungi area gudang, sang pemilik tempat itu pun menemui mereka, dimana tanpa banyak bicara panjang lebar, sang pemilik langsung mengizinkan mereka masuk, yang terlebih dahulu meledakan beberapa zombie, dimana mereka yang tiba di area tempat yang sekiranya aman harus menelan kenyataan pahit. Ketika kenyataannya di area luar, para zombie yang datang dengan jumlah yang sangat banyak memacu mereka panik, ketika rupanya sudah ada beberapa zombie yang masuk ke area dalam. Bahkan di sana, Tracy yang tengah memperbaiki mobil pun hampir saja diserang oleh zombie. Namun ketika mobil dalam keadaan siap dan hendak pergi, dengan terpaksa, Samuel harus menghabisi dirinya karena terlebih dahulu diserang oleh zombie. Beberapa waktu kemudian, ketika mereka tiba di sebuah kota, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa orang bersenjata. Di saat tengah diinterogasi, tiba-tiba mereka ditembaki oleh seseorang yang tak terlihat, sehingga orang-orang itu mengajak kelompok Debra untuk pergi, dimana sesampainya di markas kelompok itu, Debra dan kelompok pun mulai menjelaskan bahwa mereka sangat membutuhkan bahan bakar untuk pergi menuju suatu tempat, dan beruntunglah kelompok ini yang terkesan baik, begitu bersedia akan membagikan apa yang mereka inginkan, walau beberapa di antaranya tampak terlihat tidak nyaman dengan kamera yang terus saja dibawa oleh Jason. Setelah mendengar, jikalau mereka memiliki internet, Jason yang memiliki pikiran lain lantas meminta izin untuk menggunakannya, dimana dengan cepat Jason, kini mengunggah beberapa video tentang apa yang mereka lalui mengenai zombie, sehingga hal itu pun menjadi sebuah informasi nyata bagi orang-orang yang mampu melihatnya, karena sejauh ini, pemerintah menyembunyikan semua, jadi Jason merasa jikalau semua orang tidak tahu mengenai bahaya zombie, pasti mereka akan dalam ancaman. Tak lama kemudian, Debra pun mendapatkan pesan dari adiknya yang berasumsi jika mereka dalam perjalanan pulang menuju rumah, kemudian Debra yang tidak ingin ambil resiko karena keluarganya tidak tahu menahu tentang apa yang tengah terjadi di area sini pun, lantas dengan cepat, meminta Jason untuk segera bersiap-siap, namun terlebih dahulu mereka dibuat cemas dan panik, ketika rupanya di luar kelompok tengah sibuk mencari satu zombie yang telah masuk ke area sini, yang mana hal itu pun langsung ditemukan oleh Tony yang kini bertindak dengan melemparkan botol berisikan cairan kimia yang sangat keras. Setelah kejadian itu, Debra dan kelompok yang mulai memutuskan untuk pergi karena Debra cemas akan keluarganya pun sempat meminta perbekalan, meski awalnya pemimpin itu tak memberikan, namun setelah Debra bernegoisasi, pada akhirnya dia pun memberikan apa yang dibutuhkan kelompok Debra. Dalam perjalanan pun, mereka melihat sebuah rekaman dari Tokyo, di mana virus yang rupanya telah menyebar ke area seluruh penjuru bumi memacu mereka yang melihat benar-benar tidak bisa berpikir panjang, karena kemungkinan inilah akhir dari kehidupan dunia. Sesampanya di area rumah Debra yang terlihat sepi, Debra yang panik pun dengan cepat meminta kelompoknya untuk membantu agar bisa mencari keberadaan sang ayah, ibu, beserta sang adik. Namun setelah mencari dengan keadaan kalut, Debra yang benar-benar tidak bisa tenang, langsung mendapatkan hal mengerikan ketika tiba-tiba dia langsung diserang oleh adiknya yang telah menjadi zombie, bukan hanya sang adik, sang ibu dan juga sang ayah rupanya telah menjadi zombie. Hal itu pun membuat Debra benar-benar merasa tidak terima, namun apadaya mereka tidak bisa melakukan hal lebih, karena ini terjadi sangat begitu cepat. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, di mana Jason mencoba menenangkan Debra, lalu Jason kini berasumsi bahwa saat mereka di markas kelompok tadi, dia dihubungi oleh Ridley, yang meminta mereka untuk datang karena tak tahu ingin kemana, pada akhirnya mereka pun menyetujuinya. Namun di perjalanan, mereka sempat bertemu dengan pihak militer, yang rupanya kini menjiarah semua perbekalan mereka. Berpindah pada sebuah rekaman penyelidikan penduduk yang tengah ditonton oleh Jason, di mana terlihat sepasang kekasih paru bayah, yang menyembunyikan keluarganya yang telah menjadi zombie, yang mengakibatkan petugas tergigit, memacu mereka yang geram, segera mengambil tindakan, yaitu dengan memerintahkan mereka untuk menembak pasangan paru bayah tersebut tepat di area jantung, agar mereka bangkit menjadi zombie. Jadi dalam antara lain, di film ini, siapapun yang tewas akan dengan seketika menjadi zombie, bukan semata-mata tergigit, dikarenakan sebuah virus yang menyebar melalui udara. Beberapa waktu kemudian, pada akhirnya kelompok Debra pun tiba di rumah Ridley yang tidak terkunci. Setelah berkeliling dengan cukup lama, mereka yang tidak kunjung menemukan Ridley dan juga Fransine, sempat dibuat terkejut ketika tiba-tiba di area sebuah perpustakaan kecil, Ridley keluar dari sebuah ruangan rahasia dengan perilaku yang terkesan aneh, sehingga para kelompok yang tidak bisa dibohongi pun langsung membuat Ridley bicara, jikalau sebenarnya semua keluarganya telah mati termasuk dengan Fransine, akibat serangan zombie secara tiba-tiba. Tak ayal, para kelompok yang curiga ketika melihat ada darah di lengan Ridley, memacu kecurigaan itu berujung pada sebuah kebenaran, ketika rupanya Ridley yang dengan cepat berubah menjadi zombie, kini berusaha menyerang Tracy. Hal itu pun mengingatkan kita pada adegan awal film, tatkala mereka tengah membuat scene dikejar mumi, yang kini menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, karena tidak bisa tinggal diam, Tracy pun langsung memukul zombie tersebut lalu pergi, dimana rupanya zombie yang masih bisa bangkit, kini mulai menyerang Elliot yang baru saja membersihkan diri. Berpindah pada Debra yang dikagetkan oleh Jason, dimana Jason memberi asumsi bahwasannya Ridley telah menjadi zombie, begitu pun juga dengan Elliot. Sehingga disini pun karena situasi tidaklah baik, mereka menyarankan untuk segera pergi ke area ruangan rahasia, namun tidak dengan Jason yang tampak menolak, karena obsesinya dalam hal mereka menyatanya tidak ingin kehilangan momentum untuk mengambil rekaman yang sangat begitu baik. Hingga tak lama kemudian, apa yang Debra khawatirkan pun terjadi, ketika Jason yang ceroboh ketika bertemu dengan sosok zombie, memacu Jason tergigit yang mau tidak mau Debra habisi, karena tidak ada pilihan. Dari sekian banyaknya kelompok yang tadi bersama-sama, keesokan harinya di dalam ruangan rahasia mereka yang tersisa pun, melihat para zombie yang mulai berdatangan dan mulai memasuki rumah tersebut. Sehingga mereka yang panik, memutuskan untuk bisa bersembunyi di ruangan rahasia, sampai waktu yang tidak ditentukan. Hingga film pun kini selesai. Terima kasih telah menonton!